hai 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 balik lagi sama aku kevin di channel YouTube kesaingan para pamanah Indonesia vnet archery official kali ini aku mau kenalin site terbaru dari Excel ya buat yang penasaran terus videonya sampai habis ya tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga nyalakan nantinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery official final of course ini dia site yang mau kita bahas namanya site selesif XPVR 1.5 saya kini adalah site terbaru dari Excel tahun 2023-2024 buat yang penasaran yuk kita unboxing aja guys kita buka dulu guys Oke untuk yang pertama pasti kita bakalan dapet barnya ya ini nih bahannya udah karbon ya guys terus kita tuh bakalan dapet skala barnya ini juga ada pilihan warnanya ada yang warna ungu hitam biru dan gold ya guys terus kita dapet kunci el dan bautnya ya guys ya oke terus kita juga bakalan dapet namanya ini buku panduan tapi selain itu juga kita bakalan dapet oke manas stikernya nah stikernya lumayan bagus-bagus loh guys ada empat nih tuh lumayan kan buat bobo kalian oke untuk bagian kopernya ini udah termasuk aman ya guys ya ini nih soalnya udah ada busa-busanya gitu jadi eh misalnya kalian masukin site-nya lagi kalian enggak bahkan khawatir supaya site-nya lecet lah apalah inilah oke gitu nah feedlovers buat yang tanya-tanya apa sih perbedaannya site Excel XP ini yang terbaru sama yang lama perbedaannya itu di skala barnya ya kalau skala barnya itu yang yang sebelumnya itu lebih panjang kalau ini lebih pendek fungsinya itu untuk memperkecil getaran saat busur kalian dilecukan ya nah feedlovers satu lagi nih kalau untuk site biasa kan biasanya eh yang bagi belakangnya itu langsung ditempel ke handlenya nah kalau untuk Excel XP ini dia beda dia ini udah ada berikutnya ya feedlovers breket ini fungsinya buat nempelin site kalian ke handle kalian jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan jarak site kalian yuk aku kasih tahu caranya untuk yang pertama kita udah dapat baut yang gede dan kecil yang besar ini dari untuk C bracketnya ke handle kalian ya terus yang kecil ini buat site kalian ke bracket bracket ini ya guys aku bakalan tunjukin cara memasak pemasangan bautnya ya feedlovers nah yang pertama kita masukin dulu si baut kecilnya ya feedlovers oke posisi kayak gini nah terus kita puter aja nah ngomong-ngomong aku ini pakai Gorilla Grip ya feedlovers soalnya kunci ini masih di segel nih feedlovers jadi aku nggak harus buka segelannya ini ya feedlovers kalau kalian mau beli Gorilla Grip kayak aku kalian bisa langsung beli di vnet archery mau di WhatsApp atau mau di Tokopedia Shopee dan Bukalapak bisa ya atau juga kalian bisa kunjungi di store-store kita yang ada di store Solo Bandung Jakarta dan BSD oke di dikit lagi oke oke ini udah nah kalau udah nah ini kan kata saya ini kan si baut kedenya kan buat memasangin si bracket ini ke handle kalian nah berhubung saya nggak bawa handle nya jadi saya belum bisa tunjukin ya greener lovers nah gini aja posisinya sama kayak tadi tinggal diputer-puterin aja ngepasin sama buat bautnya nah feedlovers aku bakalan jelasin di bagian skala bar nya ya oke yang pertama kita bisa lepas nih baut ini nih fungsinya buat masang scoop scoopnya kita ya feedlovers nah dia kan kalau udah dilepas kita bisa lepas sini set nah ini terus kita pasang buat yang tepat scoop kita oke nah feedlovers ini untuk baut yang ini fungsinya buat ngatur kiri-kiri kanannya feedlovers oke kita lanjut di skala bar nya ya feedlovers nah tuh kalian mau ngatur di penunjuk yang ini kan nah ini kita bisa pencet yang ini feedlovers nah posisinya kayak gini coba nah tuh bisa ke kiri bisa ke kanan nah kita bisa atur nah buat kalian yang mau ngatur keberatan atau keringanan yang tadi yang eh penunjuk kayak gini kalian bisa mengatur di sini ya feedlovers ke kanan atau ke kiri nah ke kanan kan biasanya buat yang mau lebih berat ke kiri sebaliknya feedlovers sesuai kebutuhan feedlovers aja ya feedlovers yang bagian ini kita juga kita bisa ke apa kita atur ya bisa ke kiri atau ke kanan nah kayak gini nah nah kalau udah nemuin settingan yang pas kalian bisa langsung kuncinya nih di sini ada tuh kayak kuncinya kita kita ke atasin aja nah udah kalau udah kayak gini kita nggak bisa ke kirian atau ke kanannya nih udah ada kuncinya untuk selanjutnya di bagian ini juga sama kalian bisa ke kirian ke kiri atau ke kanan nih nih kayak sini sama di sini tuh terus kalau kalian udah nemuin settingan yang pas kalian bisa kuncinya ada tempatnya juga kayak tadi kuncinya nah posisinya udah gini gini aja feedlovers nah nah ke depan ini udah selesai jadi kalian nggak bisa ke kiri ke kanan lagi udah pas gitu oke feedlovers biasanya eh para pemainnya itu punya kode sendiri untuk saiknya ya nah di sini kalian tuh punya tiga caranya kalian bisa tulis sendiri pakai pulpen atau terserah kalian mau pakai pulpen atau sepidol terus yang kedua kalian bisa pakai stiker yang dari axel ini ya feedlovers nah atau juga kalian bisa pakai yang ini feedlovers buat penandanya nah jadi itu caranya eh tiga caranya feedlovers nah feedlovers eh untuk kalian yang mau masangnya ini udah ada penandanya di sini ya nah kita posisinya masukin kayak gini nah gini terus di sini tempat yang di sini ini bisa di sini empat ini ada bautnya di sini nah tinggal kalian pasang aja nah ini bautnya di sini nah feedlovers banyakan fitur-fitur dari saik excel ini buat kalian yang tertarik kalian bisa langsung hubungi di WA di sini terus kalian juga bisa kunjungi Tokopedia Shopee atau Bukalapak atau juga kalian bisa kunjungi ini store-store kami yang ada di Solo BSD Jakarta dan Bandung untuk kalian yang mau cek katalog dan harga kalian bisa langsung kunjungi website kami di www.finetarchery.com nah feedlovers segitu dulu video kali ini buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa like comment share dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finetarchery Official buat kalian yang support sama baju aku kalian bisa langsung beli di Finetarchery Official ya feedlovers dadah nah ya 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 ya